Miss Brenda, apakah dengan melakukan regresi kita bisa memutuskan mata rantai karma buruk yang terjadi di kehidupan ini dari Pak Rusli? Yang terjadi begini, bro. Kita mencari tahu apa yang menjadi penyebab seseorang mengalami sesuatu. Kalau untuk membahas, minggu depan saya akan bergabung dengan AMVBG dan juga sudah sering saya ada di Youtube saya itu tentang hubungan sila dan karma. Jadi mengerti ya, ada penyebabnya. Untuk memutuskan, kitalah yang memutuskan di kehidupan sekarang. Mau diapain ini perasaan? Perasaan. Apakah kita mau biarkan atau kita buang? Atau kita lepas? Itu sebenarnya kenapa bisa kita melekat? Karena apapun yang terjadi dari masa-masa lalu ini kita melekapi di dalam pancakanda kita. Di dalam lima kelompok kehidupan ini. Sehingga kalau misalnya ini sudah melekat di badan atau di pikiran, persepsi, perasaan, dan kesadaran, maka ini menjadi biasa seperti itu. Tapi mau diapain? Nah kita bawa mengerti dulu. Kenapa past life regression jadi penting? Kalau menurut saya. Karena kita mengerti apa sumbernya, lalu kita tahu, oh ya ya itu sudah bukan itu lagi. Si X itu sudah bukan kita lagi. Jadi dengan lebih mudah melepas dan kita memperbaiki di kehidupan sekarang. Misalnya kayak tadi ada yang bilang benci. Jangan benci. Kalau kita benci-benci-benci terus kita jadi penyakit rugi, nanti ketemu lagi di kehidupan mendatang. Saya jamin pasti bisa ketemu lagi. Entah hubungannya apa. Kenapa? Sudah banyak ribuan klien saya yang punya kebencian sama orang. Dari kehidupan lampau masih terbawa di kehidupan sekarang. Kan capek. Jadi jangan lepas, buang, maafkan semua perasaan-perasaan buruk itu. Jadi kita bisa memutuskan mata rantai karma dalam kehidupan ini. Dengan mengerti dulu penyebabnya. Karena kalau kita misalnya, kayak tadi klien saya budis. Tapi ditanya, saya ini merasa diperlakukan tidak adil. Ya karena dia pernah berlaku seperti itu dulunya. Jadi itu sudah biasa. Ada sebab, ada akibat. Tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Karena kita pernah memperlakukan seperti itu, jadinya seperti ini. Ya mau nggak mau kita harus terima. Karena itulah hukum karma. Oke bro, silahkan.